monster banget cuy aku gak teka aku gak mau liat mama mama oh gak gak apa-apa top up game favoritmu di D2C Gaming Store tinggal ketik di d2cgamingstore.com kalian langsung bisa memilih dan memilah game apa yang mau kalian top upin dan di D2C Gaming Store udah ada James Tears of the Miss oh my god yuk langsung aja cek link di deskripsi untuk mendapatkan potongan harga dengan kode promo Shinmed dan jangan lupa di follow juga instagram di D2C officialnya yang 150k followers itu di D2C Gaming Store top up aman gak bikin minus halo teman-teman semuanya balik lagi sama aku Shinwe hari ini adalah last episode dari Fix My Viewers account teman-teman, Fix Viewers Fix Viewers lagi Fix My Viewers account itu masih ada season 2 nya tapi masih direncanakan kapan ku adain ya karena satu dua hal yang tidak bisa dijelaskan dan pekerjaanku di relive lumayan banyak dan oke yuk langsung mulai aja untuk melihat salah satu akun viewers kita yaitu have you terima kasih dia punya UI 80 lumayan lama main ya teman-teman oke dan kita langsung aja lihat bagian backnya oke bagian backnya kalau dibilang Wailer sih gak juga sih bagian gaca-gaca weapon kayaknya cuma sesuai kebutuhan ya tapi disini kalau kita lihat cuy kita gak tahu ya Amos WGS kayak gini itu dapet di banner apa tapi kalaupun dia dapet banner standar ini salah satu gaca terwangi soalnya weapon-weapon ini terpakai teman-teman dan gak ada yang gak pernah terpakai masalahnya dia sampai di spam banyak gitu sih ya setnya disitu dan dia juga dikasih sekekaya what's fine tiga biji cuy ya bisa kita simpulkan kalau dia di spam di banner standar lah ya oh my god oke kita lanjutkan ya guys ya untuk weapon-weapennya itu sudah tertata rapi dan udah 90an rata-rata rata-rata kepake semua sih kecuali kalau yang masih level kecil-kecil berarti kadang karakternya itu memang bener-bener gak dibuel tapi kita lihat nanti ya teman-teman oke lumayan untuk menaikkan 1, 2 weapon bintang 4 1 weapon bintang 5 artefaknya ada 494 dan ya ada yang polong ada yang polong mungkin bingung ya mau dikasih siapa kalau dilihat dari tumbalannya kayaknya dia habis ke sini teman-teman dan untuk oke ininya lumayan guys untuk hero suite-nya dan lain-lain itu udah bisa persiapan karakter 1 sih tapi gak gak banyak cuma 1 doang resource-nya ya resource-nya standar nasional gak ada yang kurang gak ada oh ya tapi gak terlalu kepake kalau misalkan memang gak ada yang naikin pake ini sih oke lah nanti kalau misalkan butuh tinggal farming aja weekly boss udah jarang sih kayaknya kalau kita lihat dari sini nih kronnya sisa 5 karakter-karakternya banyak di triple kron teman-teman dan untuk makanannya oh dia lumayan sering masak kok resource ya oke lah sejauh nih tidak ada yang membuat saya kaget teman-teman oke semuanya aman terkendali kayunya gendeng ini orang penambang andal cuy kayunya lumayan loh asli bener-bener rapi ini 300 300 500 300 300 300 dan untuk bagian sini sepertinya tidak ada hal yang bisa mengagetkan oke biasa aja ya teman-teman ya dan primonya ya Allah sangat-sangat lagi melarat ini orangnya kayaknya oke jadi mari kita langsung ke bagian karakter ini bagian yang paling aku suka yaitu review karakter oke karakter bintang 5 nya lumayan banyak teman-teman dan ya semuanya terbuil dengan baik rata-rata udah level tinggi-tinggi dan oke langsung aja lah oke MC-nya kayaknya MC-nya kayaknya ngedemag sih tapi ngedemagnya gak terlalu OP-OP banget gitu cuma buat pembantu damage aja ini Senhe Senhe-nya Senhe-nya serem banget cuy ini start macam apa ya aku jarang nih liat Senhe yang kayak gini cuy apakah ini akun sim Senhe hmm 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 mengerikan mengerikan ku pikir bro ku pikir ini crit red gitu kan ternyata attack percent cuy dan itu wangi gitu jadi sampai kayak gini statnya wow ini patut diacungin jempol tebut tangan semuanya wow apakah ini adalah Senhe terbaik se-season 1 fix my viewers account we don't know guys tapi ini salah satu Senhe yang jarang kulihat hiya emi kok ya emu kok serem banget masnya ayo witsit ya Allah aku kalah cuy aku kalah ya emu aku kalah cuy tapi attacknya attacknya masih 1900 sih kalau dilihat oh iya makanya attacknya kok agak turu gitu ya oke lah dia hoki attack persensi di substat tapi overall oke ya emu teman-teman terlepas dari dia IR-nya cuman 111 shogun shogunnya agak gimana gitu tapi ya sudahlah ya mari kita lanjutkan saja untuk review shogun engulfing kok rata-rata orang-orang bagus-bagus ya emblemnya semoga nanti scene make ke depannya emblemnya seperti ini wuih mengerikan merinding minggu elektro bagus loh serius terus dapetnya emblem lagi c3 siap nanti mau c6 enggak emasnya tak dukung cuy oke udah di dual crown juga hai nahida nahidanya bagus karena dia bisa nambah crit rate dari IM jadi IM crit rate segini masih enggak apa-apa tau nahida masih sering crit kok guys IM dendro oh my god kok bagus ini buat ala hitamku boleh enggak ini buat ala hitamku dia pasti makin cinta sama saya cuy huh IM what IM guys wah aku kepo sih damage nahidanya kayak gimana cuy aku enggak sadar ya kalau misalkan nahida disini crit rate crit damage sirklatnya bisa jadi nahidanya lebih OP dari ini tapi IMnya kecil ini ngagetin sih ini ngagetin sih gila channel oke udah di dual crown juga wah nahidanya kok bagus banget ya cleannya juga oke last prayer solar oh aku pikir last prayer cuy attacknya cuma 1600 sih oh IM attack aja masnya kalau cleannya belum apa belum kalau cleannya belum 1800 tuh agak goreng gitu tapi kalau misalkan menurutku damage nya lebih oke ini ya gapapa sih pakai aja aku juga penasaran sih tapi karena takutnya video ini kepanjangan jadi kita kapan-kapan aja untuk testingnya atau mungkin nanti videonya terpisah nanti aku mau izin dulu sama orangnya boleh gak pakai testing damage gitu anjay C1 oke ini oh iya berarti crown yang sedikit itu yang tinggal 5 itu menandakan bahwa memang akunnya banyak yang di crown crown gitu teman-teman oh ini 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 ir ini ini sensenya ir ini kelihatan banget ini sensenya ir sih lho hp terus dia hp nya kok cuman 26.000 masa yalan 26.000 doang apakah apakah memang cuman 26.000 doang ya cons 0 talent 910 oke nah ini ini ayang aku deathmatch ini kelihatan banget udah apal udah apal karena saya punya si ya pernah si aku juga pernah deathmatch ya oke lah bagus guys ya oke lah ya ush mengerikan respect si ya nya di triple guys venti nya kok bagus ya amos boy lupa aku kamu gak ada kepikiran punya ganyu gitu biar gamos lagi biar ganyunya pake amos gitu anemo crit red oke lah si venti iya oke venti nya kalau gak dinaikin talentnya agak mubazir karena memang dia ngedamage disini oh my god je jinnya aduh aku ngeri review jinnya ya aku tuh takut gitu kalau misalkan jinnya lebih op dari saya saya tergaram cuy serius oh jinnya bukan 4 nobles oke lah kalau 4 nobles dengan attack segitu 2600 tuh agak terlalu op tapi ini dia tidak guys crit red oke bagus ngedamage juga semoga saya yang duluan c4 masih level 7 juga tapi gak apalah menang talent saya menang talent emang apa sih gak boleh sombong masih gak masih masih gak relakah jinnya miss splitter oke ayakanya nge spoiler dulu ya ayakanya astaka artefanya 4 blizzard lah pasti belum tau lagi sih ada orang yang 4 blizzard eh yang 2 blizzard 2 attack persen tapi crit rate nya di bawah 30 jarang sih biasanya kalau kayak gitu mainnya freeze banget gitu loh kayak 2 cryo main freeze gitu dan mainnya barcrosaria sih biasanya kayak king ini kayak king nya agak 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 apa ya agak F2P gitu atau agak biasa air lah gitu kasarnya tapi karena dia talentnya bisa nambah crit rate ya is oke sih disini Mona juga gak fokus karena dia cuman ya dia cuman showcaseer apa ya babu showcase disini oh udah level 9 oke yoimiyah 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 bagus ini imnya cuman 61 tapi it's okay rush kalian tau kan kalau misalkan yoimiyah punya stat seperti ini dan weaponnya seperti ini kalian tau kan terkadang hidup penuh liku-liku jangan kebalik ini crit rate yang 17% astaga rasanya gimana gitu liatnya ya sudahlah terima saja cuy dodoko dodoko stat seperti ini bagus sih berarti crit rate crit damage lumayan gimana ya masih kepikiran terkadang terkadang faruzannya bagus oh 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 my aku gak sadar astagfirullah si mirip ini terlalu OP sih faruzannya oh iya kenapa kok aku gak kepikiran faruzannya di build 4 emblem ayo jadi dia itu selain dia energi isu dia itu bisa dipush dari emblem eh dari energi recharge dan energi recharge bisa di convert jadi attack eh jadi damage ini ini ide yang bagus sih must have you aku bisa nyontoh buildmu karena aku mulai ngebuild faruzan joy rosaryanya mantap rosaryanya mantap bagus banget oh my god kayaknya memang resinnya memang buat artefak sih temen-temen jadi dia tuh karakternya tuh lumayan bagus-bagus di artefaknya kebanyakan karakter juga gak baik karena memang kita susah untuk ngebuildnya dan cari artefaknya dan resource-nya tuh lumayan susah ini bisa dicontoh sih kayak apa ya aku aku kolektor karakter oh gak apa-apa tapi jangan sambat kalau buat ngebuildnya gitu kan soalnya memang ngebuild satu karakter tuh pusing temen-temen gitu kayak harus bagus lah harus gini lah ngeliat punya orang kegaram lah jadi kepengen jadi kepengen ngebagusin lagi lah gitu jadi ada aja masalahnya gitu kan tapi ini udah lumayan sih akunnya oke guys kalau dibilang bagus banget gak oke ya oke yang cukup oke palingnya juga yang bagus artefaknya gitu barbaranya 30% eh 30 ribu HP-nya ember ember lumayan gede sih oh healing kan senang nah ini ini biasanya ah sudah aku duga aku ilah 4 noblesse biasanya ngedamage kalau kayak gini ngedamage gak mungkin enggak pyro oh crit rate oh aku pikir pyro tapi gak apa-apa kayak gini Bennett-nya masih bisa ngedamage oke mungkin nanti kalau Bennett-ku juga c6 tak build damage juga mungkin nanti cuy cuman karena si Bennett-ku masih c3 jadi aras-arasen nge-build damage gitu ini siangling-nya oke guys bagus juga siangling-nya ini attack oke yaoyownya oke yaoyownya belum dinaikin oh iya belum saya kaget nih loh kok yaoyownya cuma 144 gitu kan agak-agak lumayan kayak siangling ini anak gitu kan energi isu ngumpulinnya agak susah tenacity oke boleh 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 ini pinter sih tenacity bisa buat yaoyownya kenapa ya kok gak kepikiran tenacity ya iya ya kok gak kepikiran tenacity ya cuy kalian kepikiran gak kalau yaoyownya tenacity soalnya ini nih i-nya yaoyownya itu tuh uptime gitu bisa lah empat tenacity pinter juga ini orang cici oh cicinya biasa aja cuy cuman buat healer tapi ngedamagenya ya biasa-biasa aja gitu ya gak gak fokus lah tapi nanti cicinya mau didamagenya gitu fisikal sayu bagus tapi aku prefer sayu ini aja sih kalau misalkan mau didamagenya sekalian crit rate-nya naikin aja crit damage ya gampang lah cuman bonus wailah berarti kepalanya apa biarnya kepalanya crit rate bener sekali crit rate guys con 6 loh tapi kira con 6 ternyata masih con 4 cookie shinobu apakah dia 4 diput 4 paradise 4 strawberry guys kalau orang bilang karena ini nih gobletnya tuh kayak strawberry gini loh nah jadi tuh ini tuh ngomongnya artefak strawberry oke aku baru sadar cuy terlalu OP IM nganani what aku gak sadar sih awalnya cookie shinobu itu gak ada yang aneh kan setelah aku liat IMnya 900 agak kaget ya oh my god hai hutau hutau baru dapet kan harusnya karena dia disini guys nah karena dia dibawah sini tapi kalau udah lama aku gak tau sih aku agak males liat arsip karakter ya dia dapetnya tanggal berapa tapi kita lupakan saja masalah itu kita lanjut saja untuk meng lihat hp oh pyro crit rate oh sedikit yang kutau untuk untuk masalah sense hutau itu ada yang bilang kalau kalau 4 crimson itu lebih cocok hutau nya main IM aja sense IM nya cari substat hp biar dia nutup hp nya bisa 28k nah kalau kayak gitu lebih worth it 4 crimson nya karena dia main vaporize dan aku pribadi juga setuju cuman disini masalahnya adalah kamu punya gak sense nya kalau kamu punya sense nya gak apa-apa monggo tapi kalau gak punya jangan dipaksa ya atau mungkin kamu mau coba cari untuk alternatif build nya hutau is oke itu lebih bagus lagi apalagi buat akun ini gitu itu mudah banget untuk mencari yang seperti itu dan untuk testing nya sendiri aku udah pernah jadi dia itu tetap setara meskipun perbedaannya itu gak terlalu banyak sih palingan cuma 2k 3k kalau untuk kalian kalian bisa coba sendiri di rumah kalau lebih nyaman hp ya hp kalau lebih nyaman IM ya IM tergantung kebutuhan aja kalau aku sih no comment untuk hutau hp atau IM yang penting ada aja si artefanya kalau gak ada sih ya jangan maksain ya guys oke ini jonglinnya bagus 60 120 aku agak takut ya lihat ini ya lihat artefanya ya kayak aku tuh udah trust isu gitu ini pasti bagus sepertinya saya tergaram gitu cuy iya ya hp oke hp oke crit damage gak apa-apa cuy jonglin 120 itu udah oke oke banget udah di crown juga kokomi kokomi kayaknya healer pure healer dia hp gobletnya kok hidro yang ku tahu kokomi 40k itu komplitnya hp tapi berarti ini banyak hpnya dong oh my god iya jui astaga hp 15% hp juga coba kamu naikin 90 per 90 apakah orang-orang yang lihat kokomimu juga pasti akan salah paham kenapa kamu punya attack 2400 tapi startnya kayak gini monster banget cuy gila wawannya monster cuy nani aku gak tega aku gak mau lihat aku gak mau lihat please gak mau mama mama aku gak mau lihat serem banget oh gak gapapa sensnya maiden cuy nani aku nyari sepertinya aku menemukan pencerahan disini ya teman-teman karena mungkin wawanku plus domainnya jadi aku belum pernah punya sense kayak gini mungkin kalau aku lebih lama lagi di domainnya kayaknya aku pasti juga bisa kayak gini wawannya monster sih asli bayangin cuy 2400 attack crit red damage 60 200 itu monster asli aku juga gak ngerti ini damage yang dihasilkan ada berapa di look nya biasa aja karena di look ya gitu-gitu aja sih udah lihat wawan terus lihat di look biasa aja gitu aduh aduh noelnya bagus agak sakit hati gitu tau diri cuy tau diri oh masih level 70 per 80 berarti kalau di mentokin sih bisa aja hampir 200% kok oh bisa ini nambah 10% ini crit rate nya agak tuh harusnya gak lihat aja tadi biar gak tahu bunganya crit damage nya berapa oke sukrosnya lurus sukrosnya gak belok lurus lurus banget jalannya lurus banget ini ah oke bagus banget sukrosnya bisa dicontoh teman-teman nice tapi memang agak sesat di talent talentnya talentnya agak sesat sih tapi ya sudah gak apa-apa deh oke mari kita mencari hp oh hp persen mungkin kalau disini ada hp persen lumayan gede aku bisa tergaram tapi dionannya biasa aja dionannya juga pasti gak bakal kepake bedonnya api cuman kayaknya dia kurang energi 150 cuman kalau 150 mainnya bareng visel gitu terus cross taser gitu itu biasanya masih bisa nge-cover nge-cover ir-nya teman-teman dan ini bedonnya lumayan lumayan gak bagus-bagus amat ya gak jelek-jelek amat biasa aja astaga jangan bilang kamu habis lisanya bersekin kamu meng-build lisa dan itu statnya bagus banget imnya 300 mapamare attacknya 1600 ini lisanya agak-agak normal ini kayaknya lisanya habis habis reunian di akademia langsung op guys sinconya sinconya op sekali c6 sih c6 190 cukup sekali cukup sekali aduh harusnya gak usah lihat tadi bang buat sinconya terlalu elite gitu loh bukan apa-apa terlalu elite bang elite gitu black cliff oh ini yanvei trailer yanvei trailer is real pyro damage bonus great ride oh dia menang attack percent makanya attack attack attacknya lumayan banyak belum c6 tapi gak apa-apa lah kalau c6 tuh op banget si yanvei tuh kayak gak stamina isu gitu kayak aku selama ini pake yanvei di c6 dan apa namanya itu oke-oke aja masih sering banget ngecharge attack gitu jadi ya oke lah tomah ini agak agak gak ngerti ya aku di berjen kayak ya emang 400 tapi ku pikir berjen gak main crit rate crit damage cuma main IR sama IM doang tapi ini aku gak tau tomahnya sekte apa tomahnya sekte apa yang tau silahkan komen di bawah mungkin orang yang punya akun bisa menjelaskan di komen cuy cuman aku masih gak paham sih tomahnya buat apa goro kamu gak punya itu ngebuild goro itu salah satu hal yang paling malesin kalau buat noel doang sepertinya gak worth it tapi kalau cuma buat di showcase ya oke mengingat si goromu disini udah level 8 terus artefaknya bagus tapi pakai fading twilight gitu agak gimana gitu kayak bagus amenoma r3 apakah dulu amenoma punya ayaka tapi setelah dia punya missplitter dikasih kaya gitu kayaknya bagus cuy C2 mantap sih ini kaya kujo sarahnya serem tapi dia sense yang attack ya ini bagus banget sih sarannya cuman karena aku gak ngebuild sarah kayak gini agak kurang bisa relate sarah dapet damage berapa dan berapa itu aku kurang ngerti kurang tau golenya agak energy isu tapi ya oke lah ya kalau main dua dendro apalagi ada favor di satu party oh udah cempat udah cempat saya no comment ya tapi menurutku tetep dia ir isu karena memang mungkin aku adalah orang yang rotationnya agak bosok gitu kan jadi yang penting irnya tinggi gitu kalau golen kalau yang nanya siapa disini yang ngebuild alloy akun ini ngebuild alloy sih cuman dia gak di leveling aja talentnya juga ya talentnya gak dinaikin cuman dipasang artifact aja kayaknya Dory juga dia pake degembel di Dory cuy meskipun estetik tapi menurutku ini sangat tidak worth it sekali gitu kan im 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 Dory mu main apa Dory mu Dory mu main hyper belum astaga astaga baru tau cuy Dory bisa kayak gini apa bang kamu gak salah taruh artifact bang nani astaga gak tau lagi aku sama akun ini terlalu banyak artefak wangi sampe lupa sampe sampe bingung cuy buat apa mending kamu farming buku buku talent sama mora deh kayaknya udah deh kamu udah endgame mas apa nih alha hitam alha hitam ulang tahun oh my god sayangku sangat sangat berfaedah sekali ngasih di sumeru tidak ada yang namanya hari membaca buku ini adalah alasan sempurna bagi orang-orang yang tidak ingin menyentuh buku sama sekali aku ingat payung monter tadi membaca banyak buku di house of dinacurase yang cocok dekat ya jika dia membaca buku ini dia pasti bisa jauh lebih pintar makasih sayang jadi semakin say oke guys mungkin cukup begitu dulu untuk fix my viewers account episode kali ini resinnya kamu buat sak karep mu mau dibuat farming apa sak karep mudah disini bebas banget yang paling aku kagetin adalah terlalu banyak artefak bagus sampai gak tahu dibuat siapa buat apa dan ngapain dan cukup segitu dulu untuk resource dan lain-lain gak ada masalah mungkin lebih ke flexing my viewers account daripada fixing terima kasih semuanya sudah menonton terima kasih sudah like subscribe dan aku pamit dulu siang menis video kalau misalkan ada salah kata memperbuatan saya minta maaf sebesarnya dan dadah top up game favoritmu di D2C gaming store tinggal ketik di tosigamingstore.com kalian langsung bisa memilih dan memilah game apa yang mau kalian top up dan di D2C gaming store udah ada James Tears of the Mist oh my god yuk langsung aja cek link di deskripsi untuk mendapatkan potongan harga dengan kode promo Shinmade dan jangan lupa di follow juga instagram di T2C officialnya yang 150k followers itu di T2C gaming store top up aman gak bikin minus